Waka Polda Gorontalo Kombes Pol Jaya Subrianto didampingi Wakil Bupati Gorontalo Utara Torik Modanggu serta Komandan Satuan Brimo Polda Gorontalo Kombes Pol Rantau Isnur Eka melakukan pengecekan pintu masuk wilayah utara yang berada di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Waka Polda Gorontalo Kombes Pol Jaya Subrianto mengatakan pintu masuk perbatasan Gorontalo di Kecamatan Atinggola ini setidaknya ditempatkan 30 personil gabungan dari kepolisian, TNI dan instansi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Banyaknya petugas yang diturunkan agar memperlancar pemeriksaan terhadap orang yang akan masuk ke wilayah Gorontalo dan mengurangi kerumunan dari antrian warga yang menjalani pemeriksaan di posko gugus tugas COVID-19. Masyarakat yang dari wilayah Sulawesi Utara atau sebaliknya dari Gorontalo ke Sulawesi Utara juga kita filter dan seperti kita lihat saat ini petugas dari Dinas Kesehatan BGBD atau gabungan dari wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sudah bertugas yang maksimal. Untuk menghindari tertentuknya masyarakat, Alhamdulillah setelah kita evaluasi, nah ini juga sudah banyak sehingga tidak terlalu banyak antrian atau masyarakat secara luar Polda-Poldo. Lalu disini semuanya kita dari Polda saja 20. Polda 20 ada gabungan juga dari Satpol PP, dari Koramil, dari PPPD, dan dari Pencap 4. Jadi kurang lebih kalau kita gabung semuanya kurang lebih 30 tapi itu diatur secara bergantian. Sementara itu Dansat Brimob Polda Gorontalo mengatakan jika kesatuannya menurunkan setidaknya 10 personil Brimob yang masing-masing ditempatkan di 4 pintu perbatasan jalur darat, pelabuhan, dan bandara yang menjadi pintu masuk ke wilayah Provinsi Gorontalo. Seperti yang sudah-sudah kita mengarahkan satu rukun setiap perbatasan. Satu rukun setiap perbatasan apa? Satu rukun setiap 10 orang perbatasan. Setiap perbatasan kita memiliki 4 perbatasan. Situasi yang ada di perbatasan-perbatasan khususnya menjaga teman-teman medis yang bisa kita lihat Sekarang bekerja ketika ada resistensi dari masyarakat yang mau diperiksa Ketika ada penolakan dari masyarakat yang mau diperiksa oleh tim medis Baru kita coba untuk memberikan solusi. Itu tugasnya Brimob selain juga mengantisipasi kriminal-kriminal yang ada. Sampai dengan saat ini wilayah Gorontalo masih termasuk dari dua wilayah yang negatif Dari Corona atau Covid-19 selain Nusa Tenggara Timur. Waka Polda Gorontalo berharap agar masyarakat bisa mengikuti prosedur pemeriksaan Covid-19 Yang dilakukan oleh petugas. Dan untuk para petugas bisa menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai standar kesehatan Sehingga bisa terhindar dari penularan wabah virus Corona. Wahid Yunus Gorontalo TV